Masih bersama kami, aktivitas magmatik Gunung Api Sinabung masih tinggi. Rabu ini gempa terus berlangsung, menandakan aktivitas gunung di Kabupaten Karo itu masih terjadi. Dan tinggi ya curah hujan di puncak Gunung Sinabung berpotensi memicu banjir lahar hujan yang bisa mengancam sejumlah desa di kaki gunung. Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo pada Rabu pagi diselimuti kabut yang cukup tebal. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Sinabung mencatat aktivitas Sinabung kini memasuki fase istirahat yang ditandai dengan adanya aktivitas erupsi dan guguran awan panas. Namun aktivitas kegempaan Gunung Sinabung masih sangat tinggi. Tercatat pada pukul 12 dini hari hingga 6 pagi. Telah terjadi 6 kali guguran, 1 kali embusan, 5 kali gempa berfrekuensi rendah, dan 1 kali vulkanik dalam. Hal ini menandakan aktivitas magmatik Sinabung masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, tingginya intensitas hujan pada selasa sore hingga Rabu dini hari berpotensi memicu munculnya aliran lahar yang bisa menghantam desa-desa yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Sinabung. Kegiatan sepertinya seperti istirahat, tetapi gempa-gempa vulkanik masih terekam. Ada beberapa gempa termasuk guguran, gempa law frekuensi, dan lain-lainnya masih ada. Kemudian setelah letusan yang tanggal 19 itu, maka turun hujan pada hari kemarin, tahun 20 Februari, maka sebelumnya sudah kami ingatkan juga bahwa kalau sudah ada endapan abu, kalau ada hujan, pasti ada lahar. Dan memang ternyata ada 2 kali aliran lahar, yaitu pada malam hari, dan tadi malam agak menjelang dini hari. Gunung Sinabung masih bersatus awas, level 4. Warga dihimbau agar tidak beraktifitas di zona merah Gunung Sinabung. Memasuki musim hujan, warga di bantaran sungai juga dihimbau agar mewaspada ancaman lahar Sinabung. Reser Langga, Medan